Musik Kemarin itu sudah terpasang Pak, terus karena pekerjaan ini kan memang sekitar rencana kan 2 bulan sesuai kontraknya, jadi tulis-tulisannya itu mungkin hancur juga, jadi nanti saya minta lagi Pak, sama pelaksananya Pak. Musik Untuk menunjang kenyamanan para penumpang peri penyeberangan, dari Batu Licin ke Tanjung Serdang, Kota Baru, PT SDP cabang Batu Licin membangun fasilitas untuk penumpang berupa koridor beratap untuk para pejalan kaki. Selain itu, PT SDP juga membangun pagar pembatas antara lokas milik PT SDP dengan milik keluarga sekitar. Pembangunan fasilitas tersebut dimulai pada minggu pertama Februari 2017, jangka waktu pekerjaan selama 2 bulan. Anggaran untuk proyek tersebut diperkirakan senilai 300 juta rupiah berasal dari pusat PT SDP, dikerjakan oleh PT Usaha Bersama, perusahaan kontraktor lokal. Dengan adanya koridor tersebut, para penumpang yang berjalan kaki dapat tertib dan mereka bisa bernaung dari panas dan hujan sambil menunggu keberangkatan. Wilham Zulkarnain dan Herianto melaporkan untuk channel 18. Terima kasih telah menonton!